Intro Ingin mencoba santapan sahur ala negeri jiran? Intro Atau aneka hidangan ikan istimewa dari pantai timur Malaysia? Intro Semuanya ada di kaki lima edisi Malaysia kali ini. Intro Akhili lima sedap Intro Ketika tiba bulan Ramadan, nuansa kemeriahan bulan puasa akan terasa di berbagai penjuru ibu kota negeri jiran ini. Kuala Lumpur Kota metropolis modern ini akan membawa kita ke atmosfer multikultural yang terus bergeliat selama 24 jam. Intro Salah satu daerah di jantung kota Kuala Lumpur yang kental dengan nuansa islamnya adalah Kampung Baru. Kampung Baru merupakan sentra pemungkiman etnis melayu muslim di Kuala Lumpur yang sudah berusia lebih dari satu abad. Di antara kemegahan bangunan modern di pusat kota Kuala Lumpur, Kampung Baru berdiri sebagai saksi sejarah perjalanan budaya islam melayu sekaligus area reservasinya. Intro Pada saat bulan puasa atau Ramadan, kawasan Kampung Baru menjadi pilihan untuk mencari makan sahur. Karena di kawasan ini khususnya di Jalan Raja Muda Musa, terdapat kedai makan yang memang setiap harinya buka malam hari hingga menjelang pagi. Salah satunya adalah kedai nasi berlauk suraya. Meskipun jam sudah menunjukkan waktu dini hari, pengunjung bahkan semakin ramai mendatangi kedai makan ini. Kedai makan suraya menyediakan nasi berlauk melayu dengan beragam lauk pauk dan sayuran yang bisa dipilih sesuai selera. Mulai dari daging rendang, ayam goreng, aneka pindang dan gula ikan, hingga sayuran pendamping. Nasi yang tersedia pun ada nasi lemak atau nasi kerabu. Dinamakan kerabu karena dalam bahasa Melayu berarti biru, sesuai warna tampilannya. Warna biru nasi ini didapat dari penggunaan kelopak bunga telang saat proses memasaknya. Nasi ini sendiri berasal dari negara bagian Kelantan yang juga dikenal sebagai Serambi Mekahnya Malaysia. Favoritenya selalu goreng-goreng, nasi goreng selalu. Lepas itu ayam goreng kunyit, sedap atau suku bagai makanan yang boleh dipilih di sini. Selain nasi dan bubur berlauk, Kedai Suraya juga menyediakan roti canai. Roti hasil alkulturasi kuliner India dan Melayu ini juga jadi pilihan pengunjung untuk makan sahur mereka. Ramai kedai ini, kalau puasa penuh. Tak jauh dari lokasi Kedai Suraya, terdapat juga kedai makan yang namanya sangat mendunia. Rumah makan nasi lemak antarabangsa ini adalah salah satu ikon kuliner Melayu di Kuala Lumpur. Nasi lemak adalah makanan nasional Malaysia yang menjadi santapan wajib sehari-hari bagi warga Malaysia. Bahkan di luar etnis Melayu. Tak heran, kedai ini dinamakan antarabangsa karena pengunjungnya tak hanya dari etnis Melayu, tapi juga dari etnis Cina dan India, bahkan turis internasional. Pada waktu bulan Ramadhan, terutama saat waktu sahur, kedai ini sangat ramai pengunjung. Ramadhan, ramai orang waktu bersahur. Start daripada pukul 12 tengah malam sampai sahur lah. Sampai dalam pukul 3 macam itu ramai orang. Bahkan di hari biasa pun, setiap malam hingga menjelang subuh, kedai ini juga sering dijadikan tempat berkumpul warga Kuala Lumpur dan sekitarnya. Menu yang ditawarkan kedai yang sudah berdiri sejak tahun 1973 ini adalah nasi lemak dengan aneka pilihan lauk seperti daging rendang, rendang ayam, sotong atau cumi, dan begedil atau pergedel. Biasanya satu porsi nasi lemak dilengkapi dengan telur rebus, ikan bilis, kacang, irisan ketimun, dan sambal balacan manisnya yang khas. Buat menggemar petai, juga bisa menambahkannya dalam pesanan mereka. Satu porsi nasi lemak dengan kombinasi telur rebus dan rendang daging biasanya dihargai 6 ringgit Malaysia atau sekitar 19 ribu rupiah. Terima kasih telah menonton!